Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue, Rainer, di Formula Motor TV Kemarin kita udah bahas tentang SOP serum kami Sekarang kalian tau kenapa mobil-mobil disini adalah mobil-mobil terbaik Hari ini, gue akan sharing tentang Formula Friendly Tips Khususnya tentang gejala engine overhaul Buat yang belum tau, Formula Friendly Tips adalah dimana kami Formula Motor Berbagi tips tentang seputar mobil second Gue berharap Formula Friendly Tips dapat membantu kalian saat sedang hunting mobil second Karena pada kenyataannya, masih banyak dealer di luar sana yang kurang bertanggung jawab Oleh sebab itu, kita harus melengkapi diri kita dengan pengetahuan di bidang ini Karena kita sebagai customer, supaya bisa lebih teliti lagi saat sedang hunting mobil second Oh iya, buat yang belum tau, Formula Friendly Tips ini bukan konten baru ya Tapi kita udah banyak post tips tentang mobil second di Instagram kami yang bisa kalian cek disini Kalian bisa follow juga Nah, ngomong-ngomong soal lebih lagi topik Formula Friendly Tips Di belakang gue udah ada 2 mobil yang akan kita jadikan sebagai mobil contoh Ini adalah Toyota Fortuner G Diesel Matic tahun 2010 Dan yang ini Honda CR-V 2.4 Prestige 2014 Kenapa kita milih 2 mobil ini? Karena selain mereka memiliki 2 jenis mesin yang berbeda Satu diesel dan satu bensin Stokam yang lainnya kebetulan tahun-tahunnya itu lagi agak muda semua Jadi gue rasa kurang relevan aja kalau gue buat bahas topik kita kali ini Balik topik kita yaitu gejala engine overhaul atau gejala turun mesin Kita akan melihat gejala apa saja yang timbul saat mobil mesinnya udah mulai sakit Karena tentunya kita nggak mau kan beli mobil yang mesinnya udah sakit Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut Disclaimer dulu, mobil-mobil yang kita pakai disini Tentunya nggak ada masalah mesin Namanya juga mobil contoh Formula Motor nggak pernah jual mobil rusak Dan kalau kalian nggak percaya, buktiin sendiri Oke lanjut Sebelum kita bahas lebih dalam Gue akan membahas dulu apa aja yang bisa dikategorikan sebagai gejala turun mesin Atau bahasa kerennya engine overhaul Yang perlu kalian tahu, gejala turun mesin itu bisa dilihat dari banyak hal Tapi karena nggak mungkin gue jelasin semuanya karena durasi Jadi gue pilih 3 tips yang paling simple buat kalian untuk memastikan kondisi mesin mobil itu aman Tanpa basa-basi lagi, kita mulai dari yang pertama Pertama, gejala yang pertama itu bisa kita lihat dari suhunya Kalau mobil yang sering overheat, itu bisa jadi tanda-tanda kalian perlu turun mesin Untuk melihatnya, di setiap mobil pasti dilengkapi dengan indikator suhu di bagian speedometer Dan kalau kalian lihat jarumnya itu makin dekat ke huruf C Itu berarti suhunya aman atau normal Tapi jika jarumnya makin mendekati huruf H, itu tandanya mobil itu suhunya sangat panas Dan kalau memang mobil kalian dalam kondisi seperti itu, kami sarankan Berhenti dulu perjalanan sejenak Setidaknya sampai suhu mobil itu stabil Dan selagi menunggu suhunya stabil, kalian bisa sambil cek air radiatornya Ada isinya apa enggak Kalau nggak ada, ya kalian isi pakai air coolant Atau kalau nggak ada air coolant, kalian juga bisa isi pakai air biasa untuk situasi tertentu ya Tapi ya seperti itu, kalau memang mobil overheat, itu bisa jadi salah satu gejala mesinnya perlu overhaul Nah, kalau kondisi seperti itu kalian diemin terus-menerus, itu bisa ngerusak mesin mobilnya Biasanya di bagian cylinder head Jadi kalau kalian tahu mobil kalian kondisi seperti itu, lebih baik kalian langsung bawa ke bengkel Langkah kedua, kalian bisa cek melalui kondisi olinya Karena peran oli adalah sebagai pelumas mesin, untuk memastikan kinerja mesin tetap optimal, tentu perannya oli ini vital ya Caranya gampang, kalian tinggal buka ke mesin, kalian cabut dipsticknya dan kalian lihat warnanya yang pertama kali Untuk lihat itu, kalian bisa langsung lihat di dipsticknya atau kalian pakai kain atau tisu, kalian ambil olinya dan kalian lihat warnanya Kalau untuk mobil mesin bensin, warna oli semakin coklat keterangan itu dan olinya bersih, itu berarti olinya bagus Terus kalau olinya sudah warna gelap, terus kotor, banyak keraknya yang kalian bisa lihat, itu berarti olinya jelek Dan kalian sudah harus hati-hati kalau ketemu mesin yang seperti itu Tapi kalian jangan salah, kalau untuk mobil diesel, olinya itu memang warnanya hitam, jadi bukan dari warnanya yang kita nilai Tapi kita bisa lihat dari kekentalannya dan kebersihannya Caranya sama kalian ambil lagi, kalian lihat dan kalau memang kotor berarti itu kondisi mesinnya sudah waspada Kita lanjut ke langkah ketiga Langkah terakhir, kalian bisa cek dari penelpot mobilnya Kalau pas kalian start itu mobilnya mengeluarkan asap putih yang warna pekat, itu bisa jadi tanda mesinnya itu bermasalah Dan penyebabnya itu beragam, tapi salah satunya bisa jadi karena olinya masuk ke ruang pembakaran Dan kalau oli sudah masuk ke ruang pembakaran, itu bisa menyebabkan berkurangnya oli secara signifikan Kalau untuk mobil diesel itu lebih gampang, kalian tidak perlu cek di kentalpotnya Kalian tinggal buka kap mesin dan kalian buka penutup oli yang ada di dalamnya Habis ini kita ke mobilnya saja biar langsung gampang, contohnya Tapi caranya begitu, kalian tinggal buka tutup olinya dan kalau memang keluar asap putih yang pekat Sambil olinya muncrat-muncrat parah, itu berarti mesinnya bermasalah Dan kalian harus waspada dan siap-siap untuk turun mesin Karena kalau sudah begitu berarti ada komponen mesin yang di dalam blok mesinnya itu yang rusak Jadi makanya harus turun mesin Sekarang kita bahas, lihat dengan contoh mobil ini Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita praktekin mulai dari mobil CR-V dulu Kalau kalian lagi hunting mobil, kalian masukkan, kalian pasti nyalain mesinnya Kalian tunggu aja dulu diemin beberapa saat sambil kalian lihat interiornya Dan terakhir kalian jangan lupa lihat suhunya Di speedometer ada indikator suhu disini Kalau yang di mobil kami ini, jarumnya itu ada di tengah-tengah tapi lebih condong ke C Nah itu artinya suhu mobil normal dan aman Jadi kalau dia nggak condong ke H atau makin dekat H itu baru yang nggak wajar ya Sekarang dari suhu kita sudah bisa lihat normal Kita lanjutkan, kita terapkan langkah keduanya, kita cek olinya Nah sudah cek suhu, kalian sekarang cek oli Caranya gampang, kalian cari dipsticknya di mana Kalau buat CR-V ini dipsticknya di tengah sini Kalian cabut, tapi jangan lupa siapkan tisu Kalian cabut, kalian boleh lihat langsung atau kalian langsung ambil pakai tisu Nah Warna oli yang bagus, dia warnanya begini Coklat terang warnanya dan bersih Nggak ada kerak-kerak atau kotorannya Bisa kalau oli yang jelek itu dia warnanya gelap, hitam dan kotorannya banyak Berarti itu dalam mesinnya udah jelek ya Tapi kalau ini masih bersih tentunya sesuai SOP kami Oke, oli sudah, kita cek ke belakang sekarang ke CR-V Nalpot Oke, sekarang mobil yang sudah kita nyalain Sekarang kita lihat apakah ada keluar asap putih atau enggak Seperti yang kita bisa lihat, nggak ada keluar asap putih dari Nalpot mobil CR-V kami Kalau ada yang sudah mesinnya itu bermasalah Pasti keluar asap putih yang pekat Jadi kalian bisa lihat itu asap putih Dan itu tandanya berarti mesin bermasalah Nah biasanya kalau mobil yang sehat Itu dia biasanya malah keluar air Tadi pas kita masih panasin pas pagi-pagi itu dia keluar air Dan kalau keluar air itu bukan berarti rusak Tapi memang pembakaran di long mesinnya itu berarti berjalan dengan banyak CR-V sudah, sekarang kita ke Fortuner Intro Intro Nah, sekarang kita kembali Sekarang kita sudah masuk ke Fortuner di Dieselmatic 2010 Kita langsung nyalain aja Kita lihat kalau yang ini indikator suhunya itu karena masih baru nyala ya Jadi dia sangat dekat di C Kalau kalian tunggu beberapa saat Ya harusnya dengan kondisi mesin yang kami yakin ini sangat normal dan baik Dia tidak akan naik ke huruf H Nah, jadi secara indikator suhu kalian bisa lihat sendiri dia masih di C ya Jadi secara suhu mesin sangat normal dan sehat Kita lanjut keluar yaitu oli Nah, sekarang oli kalian ambil lagi dipsticknya dengan tulisan engine oil Kalian cabut Kalian lihat warnanya, sudah pasti hitam Kalian tarik Nah, beda banget dari yang bensin tadi Kalau yang bensin itu pasti oli nya coklat terang Kalau yang ini sudah pasti hitam Tapi tidak masalah karena memang oli mesin diesel itu memang hitam Yang penting bersih Gak ada keraknya Nah, kita langsung lanjut aja ke poin yang nomor 3 Kalau yang mesin diesel itu asap putihnya bisa keluar dari Antara dipstick oli ini atau tempat oli itu Nah, jadi kalian kalau misalnya kondisi mesin menyala Abis ini, oh mesin kita nyalain dulu aja kalian Nah, sekarang kondisi mesin sudah menyala Kalau setelah cek oli, kalian cek kondisi mesin ini dengan cara yang tadi gue bilang asap putih Asap putih kalau dari mobil mesin diesel kalian bisa cek dari cover tempat isi oli nya ini Kalian tinggal buka aja Kalau mesin diesel yang udah jelek itu dia pasti keluar asap putih yang pekat Dan oli nya itu muncrat-muncrat parah Kalian cek aja kalian buka Kalian bisa lihat dari sini aja sebenernya juga udah bisa lihat Dia gak berkerak Masih bersih Dan oli nya gak muncrat Dan gak ada asap putih sama sekali Jadi bisa salah satu penanda sebagai mesin ini yang gak ada masalahnya Tetap lagi Tetap lagi Selain dari sini juga sebenernya kalau mau gampang kalian bisa lihat dari sini aja sih Jadi kalian cabut kalau memang ada oli muncrat atau yang asap putih tadi Itu bisa jadi penanda masalah Nah, kita udah cek dari kondisi mesinnya gak keluar asap putih Tapi buat lebih memastikan lagi Gue ajak kalian ke belakang semua untuk lihat langsung dari nalpot nya Seperti yang kalian bisa lihat gak ada asap putih sama sekali Tapi untuk lebih membuktikan kita akan coba geber aja Yang keluar itu asap hitam dan kalau asap hitam untuk mobil diesel itu sangat wajar Asalkan jangan asap putih Ingat ya asap hitam itu wajar buat mobil diesel Oke, kalau kalian sudah ngecek kondisi mobil melalui 3 tips simple itu Dan kalian tidak menemukan ada suatu masalah Kalian bisa sedikit tegak Karena berarti mobil itu kemungkinan besar ya aman Kalau kalian mau memastikan lebih lanjut ya tentunya Kalian boleh banget test drive di Formula Motor mobil-mobil ini Kalian bisa tinggal pilih aja mobil-mobil kita yang ada di stok kita Dan kalian boleh test drive dan rasain mesinnya yang masih enak-enak sebenernya Gimana Friends? Apakah kalian sekarang sudah paham tentang gejala engine overhaul? Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen di bawah ya Dan by the way ini kan cuma cara praktisnya aja ya Kalau kalian mau pemeriksaan lebih detail tentunya kalian boleh banget Menggunakan jasa pengecekan pihak ketiga atau meminta tim marketing kami untuk membawa mobil-mobil kami ke bengkel resmi Karena tentunya kepuasan customer adalah prioritas di Formula Motor Nah buat kalian yang selama nonton dan iklimnya tertarik dengan mobil ini Toyota Fortuner G Diesel Matic 2010 ini dan Honda CR-V 2.4 Prestige 2014 ini Masih tersedia di Formula Motor dengan harga sebagai berikut Buat kalian yang tertarik atau mau nanya-nanya atau mau test drive Boleh banget tentunya kalian hubungi kami melalui Instagram kami di Formula underscore motor atau bisa juga langsung ke Instagram sales kami disini Sekian dulu friends untuk video hari ini Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like videonya Dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami Kunjungi juga website kami di www.mobcast.com Itu mobstripcast.com Dan follow juga tiktok kami di Formula underscore motor Pada akhirnya gue Reiner Pamit undur diri dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Diri The mile selamat menikmati